ini kita lihat adalah bibit olip, olip berwarna hitam seperti ini dan ini tingginya sekitar setengah meter ya untuk bibit olip ini dan kita lihat bibit olip ini sudah berbunga-bunga, ini kelihatan bunga-bunganya sudah keluar untuk bibit olip ini yang tingginya setengah meter ini harganya 199 kroner kalau dikerupiakan Rp340.000, jadi ini harga untuk bibit olip yang setinggi setengah meter ya harganya Rp340.000 oke sekarang kita lanjut mau lihat bibit buah-buahan yang lainnya lagi tapi ini kita melewati bunga-bunga, bunga-bunganya cantik sekali ya ini adalah bunga-bunga di musim semi, seperti ini bunga-bunganya selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut untuk melihat bibit buah yang lainnya ini adalah bibit paprika, ada paprika warna kuning, ada juga paprika warna merah disini dan juga ada paprika warna hijau jadi ini paprika ini kelihatan sudah besar-besar, ini paprika merah menggiurkan sekali ini teman-teman, bibitnya sudah besar begini kemudian ini juga ada bibit tomat, tomatnya juga sudah keluar merah, ini harganya untuk harga bibit paprika dan tomat, ini harganya 149 kroner atau kira-kira Rp250.000 dan ini juga cabai merah, ini ada cabai merah, cabainya sudah besar juga dan juga ini untuk bibit-bibit yang ini ada paprika ya, paprika kemudian cabai dan tomat, ini harganya juga sedikit yang sudah berbuah seperti ini tadi harganya 149 kroner atau sekitar 250 ribuan untuk bibit-bibit yang ini terima kasih selamat menikmati kemudian ini untuk tomat yang masih sebesar ini yang belum berbuah harganya disini dijual harganya 99 kroner untuk 3 buah jadi 170.000 untuk 3 buah pohon tomat ini harganya dan disini juga kita lihat paprika yang sebesar ini belum berbuah ini paprika merah ini jenis-jenis paprika dan ini juga sama paprika juga seperti ini besarnya ini dijual harganya 39,9 kroner atau 68.000 ya harganya satu buah kemudian juga ini ada labu juga ini dijual seperti ini untuk labu harganya sama 39,9 kroner atau 68.000 dan ini pohon basilika ya basilika itu seperti daun kemangi eh kita lanjut lagi lihat buah-buahan yang lainnya bibit-bibit yang lainnya kita lanjut lihat ini yang ini adalah bibit buah halon buah halon ini berwarna merah buahnya namanya buah halon tingginya harganya udah seperti ini dan kita lihat harganya 129 kroner harganya kalau dikerupiahin 219.000 rupiah ini harga untuk halon dan ini jeruk jeruknya sudah berbuah ya banyak juga ini juga ini buahnya dan juga ada juga yang sudah berbunga-bunga ini buah jeruknya ini ini bunga jeruk ini seperti ini bunganya ini udah lebat sekali bunganya ini juga udah ada jeruk-jeruknya juga banyak ya seperti ini dan ini untuk harga jeruk ini harganya adalah 499 kron atau dikerupiahkan sekitar 840.000 rupiah yang ini olip juga tapi olipnya ini lebih tinggi ukurannya satu meteran lebih ya jadi lebih tinggi daripada yang di depan yang tadi ini harganya 249 kron atau dikerupiahkan 420 ribu karena lebih tinggi ini ukurannya kemudian ini adalah jenis buah beri jadi untuk jenis buah beri ini harganya 179 kron atau 300.000 kalau dikerupiahkan dan terdiri dari raspberry blackberry warna merah ini adalah pohon raspberry warnanya merah dan rasanya seperti buah halon dan pohonnya seperti ini untuk yang teman-teman belum tahu buah raspberry ini seperti ini pohonnya raspberry raspberry ini kemudian untuk buah yang berwarna seperti kehitam-hitaman ini adalah buah blackberry jadi jadi buah blackberry ini pohonnya seperti ini untuk bibit-bibitnya kemudian ini adalah bibit apel yang ketinggiannya sudah sudah mencapai 150 cm sampai 170 cm ini terdiri dari jenis Ingrid Mary dan juga jenis lainnya dan untuk ketinggian yang sudah 150 cm sampai 170 cm ini harganya adalah 499 kron atau kalau dikerupiahkan harganya adalah 840 ribu rupiah untuk bibit yang sudah ketinggiannya 150 cm sampai 170 cm ini sudah berbunga-bunga ya seperti ini sudah keluar bunga-bunga buah apelnya ini dan akan lebih cepat berbuah juga apel jenis Ingrid Mary ini adalah apel yang kita beli kemarin dan kita tanam di pekarangan rumah kita ini adalahelines selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini juga jenis bibit apel Ingrid Mary dan juga ada jenis bibit apel lainnya yang ketinggiannya baru 1 meter saja jadi untuk jenis yang bibit ketinggian 1 meter ini harganya tentunya lebih murah yang sudah setinggi sekitar 1 meter 1 meter oh 1 meter sekitar 1 meteran ini ini pohon apel jenis malus domestika bibit yang 1 meter lebih murah dibandingkan yang ketinggian 150 cm 299 cm 300 cm ini harganya 299 cm 1 meter tiginya namanya yang ini Ingrid Mary yang ini yang ini dan yang ini namanya malus malus domestik ini namanya wineberry dan kemudian ini untuk area ini adalah bibit-bibit dari pohon plume berbagai jenis pohon plume warna gini berbeda-beda warna yang ini harganya 199 harga-harganya untuk yang plume dan kemudian ini adalah pohon bibit-bibit pir ya untuk bibit pir ini ketinggian sudah 150 cm sampai 170 cm ini harganya 499 kroner atau dikrupiahkan sekitar 840 ribu untuk bibit pohon pir ketinggian 150 cm sampai 170 cm dik kemudian juga ini bibit apel lainnya juga jenis lainnya dengan ketinggian 150 cm sampai 170 cm juga harganya sama 499 kron atau dikerupiahkan sekitar 840 ribu rupiah kita lihat juga ini ini apelnya bibitnya sudah berbunga-bunga banyak bunganya